Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa kembali dengan kalian semuanya Dalam pembelajaran cara jauh secara Indonesia di kelas 11 Dalam pembelajaran hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk mengenal salah satu sosok toko Dari Gubernur Jendal India Belanda Yaitu Yohannes Bandung Bos Dalam pelaksanaan kultur stessel atau tanam paksa Dalam pembelajaran sebelumnya Tentu kalian masih ingat ya Yakni adanya Convention of London Pemberian daerah jajahan India Belanda Dari pemerintahan kolonialisme Inggris Kepada pemerintahan Belanda kembali Flashback kembali ya Kekayaan Nusantara kita Di tempat Nusantara sendiri itu bersempuan banyak hal tersebut Kekayaan alam yang seperti itu Mengakibatkan banyak orang asing berbondong-bondong menuju ke wilayah Nusantara Dan di Nusantara sendiri terdita banyak kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Ini adalah sosok bro Jendal yang sangat tamak penggagas dari kultur stessel Yohannes Bandung Bos Dan ini adalah sosok penentang munculnya liberalisme pada saat itu Ini adalah menjadi Dan ini adalah sosok tokoh penentang kebijakan kolonial Belanda di Nusantara Dalam bukunya Maksa pelar dengan nama samaran multatuli Edward Dawos Decker Tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda Setelah sebelumnya dikuasai oleh Inggris Tanah Hindia diperintah oleh Badan Baru yang diberi nama Komisari Jenderal Komisari Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran Wilhelm VI Yang terdiri atas tiga orang yaitu Yang pertama adalah Cornelis Deodoris Ellos sebagai ketua Yang kedua Arnold Ardian Busque sebagai anggota Yang ketiga Alexander Gerard Philipp Baron van der Gravelen sebagai anggota Munculnya Jalan Tengah Kebijakan Jalan Tengah ini adalah kebijakan yang diambil diantara pertentangan kaum liberal Dan kaum konservatif dalam mengelola tanah jajan di Indonesia Pada tanggal 22 Desember 1818 Pemerintah memperlakukan undang-undang Yang menegaskan bahwa penguasa tertinggi di tanah jajahan adalah Gubernur Jenderal van der Gravelen Ia menarik baja yang sangat tinggi dan memperatkan rakyat berbumi pada saat itu Dan muncullah perlawanan Kemudian ia dipanggil pulang dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Dukus Gisimnis Namun kebijakannya tetap tidak berhasil Dan juga rakyat tetap miskin dan menderita Sistem tanah paksa Awal mulanya 1829 Johannes Wandenpost mengajukan kepada Raja Belanda Tentang usulan melaksanakan politik kolonial Belanda Dan akhirnya konsep bos itulah kemudian dikenal sebagai kultur stelsel atau tanah paksa Pemerintahan kolonial Belanda mengutus Johannes Wandenpost Untuk meningkatkan penerimaan kas negara Belanda yang kosong Akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya Johannes Wandenpost memperlakukan sistem tanah paksa atau kultur stelsel sejak tahun 1830 Dalam penerapan tanah paksa dibuatlah aturan-aturan tanah paksa sebagai berikut ini Dalam sistem tanah paksa oleh Wandenpost pada dasarnya Pelaksanaannya merupakan gabungan dari sistem tanah wajib oleh POC Dan sistem laren atau pajak tanah oleh Raffles Dengan ketentuan sebagai berikut Ketentuan tersebut antara lain rakyat disuruh untuk menyediakan Seperlima dari lahannya untuk ditanami tanaman wajib Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah kolonial Belanda Tanaman yang ditanam tidak boleh melebihi umur tanaman padi Rakyat yang tidak punya lahan harus bekerja 65 hari dalam setahun Kerusakan tanaman yang tidak diakibatkan oleh petani Akan ditanggung oleh pemerintah kolonial Belanda Dalam pelaksanaannya, kultur stelsel banyak mengalami penyimpangan Seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak Hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya bahkan lebih ya Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif bagi rakyat pribumi dulu Karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru Dan mengetahui bagaimana cara tanam yang baik dari pemerintah kolonial Belanda Pada tahun 1870, tanam paksa mulai dihapus dan diganti politik ini terbuka Yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 Yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan kepemilikan tanah pemerintah kolonial Belanda Disinilah teman-teman mulai diberlakukan politik untuk terbuka Sistem usaha swasta Investor asing mulai muncul Terjadi pengembangan usaha perkembangan di luar Jawa Dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas Dalam sistem usaha swasta disinilah teman-teman munculnya tokoh-tokoh liberalisme Sebagai penentang kebijakan kolonial Belanda di Indonesia Dan sebagai pembela orang pribumi dahulu dari kekejaman kebijakan tanam paksa Yakni seperti tokoh-tokoh penentang tanam paksa Yang pertama ada Edward Davos Dekker Yang kedua ada Baron van Hovel Yang ketiga ada Franz van der Booth Dan golongan pengusaha-pengusaha swasta yang menghendaki kebebasan berusaha di Pulau Jawa Teman-teman, sekilas pembahasan materi kita tentang sosok-tokoh gubernur jenderal Johannes van den Bosch Atau PPT yang baru diberikan Atau kalian bisa mencari media-media belajar lainnya Untuk menguji pemahaman materi pembelajaran minggu ini Sedikit evaluasi buat kalian kerjakan di rumah Yang pertama, pilihlah salah satu tokoh penentang kebijakan kultur stelsel atau sistem tanam paksa Yang kedua, carilah peran penting perjuangannya Tulis hasil kerjamu ini dalam kolom komentar di bawah video Youtube ini Dan untuk penyerahannya Kalian bisa screenshot hasil kerjamu dan dikirimkan ke Google Classroom Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Sekian dan terima kasih Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh